hai 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 lem kali ini saya akan bahas ini terkait dengan update majuan SIP di wilayah Kabupaten Makasih Oh ini khusus yang Kabupaten Makasih ya temen-temen ya jadi kalau misalnya di wilayah kota atau kabupaten lain silahkan tanggungkan ke pengurus ataupun dbc dari organisasi masing-masing untuk Kabupaten Makasih boleh disimpan saja sampai terakhir ya pertama-tama kita harus masuk ke websitenya dulu nih temen-temen ke bos Kabupaten Makasih yang dekut.id nanti yang pertama lakukan adalah punya akun dulu kalau misalnya belum punya akun diklik aja daftar dimasukkan data diri yang dibutuhkan di sini ya ini dan seterusnya untuk kode pos dihiraukan saja nanti pas ketika sudah masuk ke kecamatan kalau enggak salah ataupun desa untuk otomatis dia akan keluar itu nah untuk jenis registrasinya untuk perorangan itu pribadi ya teman-teman tapi kalau misalnya perorangan cuman dia punya klinik ataupun kayak misalnya bidan korak tekman diri seperti itu udah di pkc perusahaan juga nggak papa kayak gitu ya kalau misalnya sudah masukkan semua nah kode verifikasinya masukkan hasilnya temen-temennya karena kebanyakan masih bertanya Mas aku kok udah masukin kode verifikasinya tapi kok gagal terus yang ditulis itu adalah kode kode ulangnya jadi ditulis kasih ulang kodenya kan masukkan hasilnya kayak gitu sedangkan yang disini kan yang diminta masukkan hasil nah kalau misalnya udah diklik saya telah menuju syarat dan ketentuan habis itu daftar nanti ada notifikasi di tengah ini ya kotak tiap segera cek email untuk yang mendaftar ini setelah itu verifikasi apa namanya kalau diaktifasi gitu loh dengan mengklik link yang ada di email tersebut menikmati kalau misalnya udah tinggal nanti di klik login aja langsung boleh nggak langsung klik itu langsung otomatis ke link kos kebuatan berkasih yang memperifikasi bahwa sudah aktif seperti itu tinggal klik login disitu nanti masukkan aja ID akunnya berapa passwordnya apa dan lagi kapsanya itu hasil ya temen-temennya tulis ulang lagi nah nanti kalau misalnya sudah masuk tampilannya seperti ini sama dengan yang sebelumnya ya temen-temennya ada perubahan yang drastis juga tinggal ambil kegajar izinan setelah itu pengajuan setelah itu masuk ke tambah data nah disini yang akan ada perubahan sedikitnya teman-teman di kelompok isinya ada tambahan beberapa ya tata ruang terus sosial dan ekonomi tadinya semua kesehatan nanti kita kliknya kesehatannya teman-teman terus nama isinya nah ini ini disesuaikan teman-teman tinggal misalnya TLM ya nanti tinggal kita ketik TLM aja nanti ada nih ada surat izin praktek TLM sama surat izin praktek TLM cuman ada keterangan tambahan STR seumur hidup nah gimana kalau misalnya bidan bisa sama kurang-kurangnya seperti itu tinggal klik aja ya kesehatan terus ininya kita cek bidan kayak gitu nah nanti ada nih temen-temen yang praktek bidannya saja kalau enggak praktek bidan mandiri juga ada atau mungkin perawat juga ada kayak gitu tinggal di pilih aja temen-temen ya nah disini saya akan mencontohkan yang TLM seumur hidup ya temen-temen apa sih itu bedanya dengan yang tidak seumur hidup atau yang sebelumnya nanti saya jelaskan nanti ketika sudah ditambahkan akan notifikasi seperti ini hilangkan saja klik langsung yang garis tiga dan centang itu nah nanti dibawa perbedaannya adalah ah di sini ada Nick pemohon nanti di masa STRnya itu kan kemarin ada itu yang untuk non seumur hidup ya nah ini enggak ada jadi gitu temen-temen tinggal masukin aja nama alamat ya itu disesuaikan dengan rekom dan surat keterangannya jadi rekom itu disesuaikan dengan surat keterangan pekerjanya teman-teman kan kadang ada minta alamatnya tuh nanti disesuaikan persis banget jangan ditambah-tambah jangan dikurang-kurang nanti kalau misalnya dikurang atau kalau ditambah akan bermasalah di sini dan masalahnya dari pihak dinkes atau yang verifikatornya itu meminta previsi rekom syukur-syukur kalau misalnya belum sibuk kayak gitu pengurusnya kalau sibuk nanti akan jauh lebih lama lagi seperti itu nah nama praktik pun sama kadang ada yang klinik apa-apa Aisyah misal Pratama Aisyah misalnya sebenarnya kitanya cuma nulis klinikan Aisyah dilakukan itu beda gitu loh karena ada Pratamanya seperti itu nanti nomor STR ini sudah sudah pakai angka lah semuanya ya tapi dengan ada hurufnya juga temen-temen terus nama pemohon disini tetap menggunakan detail ya jangan sampai enggak selamat tinggal disesuaikan dengan rekomnya kan ada KTP nya tuh alamat KTP boleh kalau enggak alamat domisili ya tes praktek nah tes kayak yang beberapa satu apa yang kedua sehari praktiknya apa misalkan di rumah sakit kan otomatis sesuaikan dengan jadwal ya di klik aja Senin sampai minggu gitu aja praktiknya tinggal di tambahin jamnya aja jam-jam sifernya jadi dari jam 7 misal sampai jam 2 siang jam 2 siang sampai jam 9-9-7 pagi kayak gitu terus nama rekomendasi patelkinya masukkan di sini nah untuk syaratnya sih enggak ada yang berbeda ya yang jelas perlu diketahui lagi untuk surat permohonannya jangan lupa bertanda tangan di atas materai kayak gitu ya scan KTP asli bukan yang fotokopian ataupun yang lainnya yuk terus surat keterangan bekerja jasa rekomendasi dari OP terus STR dan surat keterangan sehat surat keterangan sehat itu berlaku cuma tiga bulan ya di setelah itu nggak bisa berlaku lagi nah kebiasaannya kalau misalnya yang baru pengajuan itu biasanya ngisi isi semua terus upload kayak gitu ya temen-temen ya itu jangan kayak gitu jadi ngisi formnya aja dulu habis itu klik simpan akan teka udah klik simpan baru upload karena apa biasanya kalau udah upload itu biasanya nge-refresh nge-refresh kadang nggak kesimpan teman-teman itu yang jadi dua kali kerja lah biasanya gitu nanti kalau misalnya udah upload semua dan udah isi semua cek lagi teman-teman yang tadi surya ngomong ya nama tempat praktiknya harus sesuai dengan rekom dan surat keterangan aja seperti itu terus alamat praktiknya juga harus sesuai nama pemohon juga harus sesuai dengan titel di ijazah kalau di ijazah ini misalnya ya telan kan ada AMD aja ada amak ada AMD kes ada AMD AK ada yang ATL M mungkin kayak gitu ya itu kan berdasarkan masing-masing kampus biasanya Nah itu disesuaikan aja dilihat lagi di ijazahnya gitu karena nanti akan bermasalah nanti kalau misalnya memang tidak sesuai nah ber ngetahuinnya gimana sisur kalau misalnya tidak sesuai atau sesuai jadi dibawah sini setelah di klik kita lanjut ke tahap berikutnya ya nanti kan otomatis studiang refresh terus progress yang disini nih ya progress yang 0% ini akan berubah menjadi 22% seperti itu nanti ditunggu aja di apa namanya dilihat tiap hari lah kayak gitu apakah sudah ada kemajuan atau enggak kalau misalnya memang memang ada kemajuan berarti syarat dan formnya sudah bener tapi kalau misalnya tiba-tiba di sini turun jadi 11% gitu ataupun pokoknya di turun di bawah 22% itu berarti ada kesalahan kesalahannya nanti dilihat di sini nah di dokumennya ini ya di verifikasi pendaftaran ini dilihat kalau misalnya yang KTP itu yang merah berarti KTP nya tidak sesuai dengan persyaratan seperti itu surat keterangan pekerjaan yang merah berarti kemungkinan ada yang salah upload kalau yang segan ijazah ini biasanya terkait dengan titel di nama pemohon yang tadi surya ngomong ya terus untuk surat rekomendasi profesi biasanya di nomornya sama nama praktik dan alamat praktik biasanya seperti itu nah untuk STRnya biasanya salah pengajuan jadi misalnya STRnya enggak seumur hidup tapi pengajuan nya di seumur hidup ataupun kebalikan tapi pengajuan nya yang tidak seumur hidup tapi pengajuan nya yang tidak seumur hidup nah nanti kalau misalnya udah ada kesalahan gitu gimana surnya langsung perbaikin aja bisa yang salah adalah titel tinggal tambahin nama pemohonnya tambah titel atau diupas sesuai titel yang ada di ijazah kalau misalnya yang salah surat rekomendasi minta revisi ataupun disesuaikan aja nama praktiknya dengan rekomendasi yang telah muncul biasanya sih rekomendasi sama surat keterangan bekerja sama tapi kalau misalnya ada yang berbeda berarti kemungkinan pas pengajuan berbeda tuh ya gitu ya kalau misalnya udah diperbaikin terus klik simpan lagi ya habis itu lanjut ke tahap berikutnya nanti ini otomatis yang progress tadi ya yang ini tuh naik 22% lagi kayak gitu nanti kalau misalnya udah ternyata naik jadi 40%an ke atas berarti sudah fix nggak ada kesalahan lagi nanti kalau misalnya sudah selesai ya sudah selesai dalam tanda kursi eh prosesnya udah 100% nih teman-teman di sini ini pengajuan nya tuh jangan langsung ke DPM BDSP abopatitasi tapi menunggu dulu sekitar 1-2 hari kerja saat kita ngecek di hari Sabtu begitu 100% kemungkinan kan itu Jumat ya dia sudah verifikasi 100% tunggu aja kalau enggak selasa ya rabu kayak gitu baru ke DPM BDSP karena ditakutkan di Solo belum dicetak nah daripada kayak gitu kan ntar buruk balik dan untuk menggindarkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita ini gitu buang-buang waktu buat kesono karena kan Kabupaten Bekasi lumayan luas ya temen-temen ya di jadi eh agak susah lah kalau untuk akomodasinya kalau kita harus pulak balik itu temen-temen nah bagi temen-temen yang memang ingin melihat nih perbedaannya boleh surya tunjukkan ya hai 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 nah gini temen-temen ini yang seumur hidup yang tadi ya jadi seperti ini ya nama alamat nomor str nikpemohon dan seterusnya ke bawah nah yang tidak seumur hidup itu nikpemohon udah nggak ada kayak gitu nggak ada itu berbaru terus masa berlakunya extra pun tidak ada jadi masa berlakunya extra ini berubah menjadi nikpemohon karena kan harus diverifikasi juga pakai nikpemohon temen-temen itu syaratnya nih sama aja temen bedanya disitu aja ya jadi itu temen-temen perbedaannya terus juga itu juga langkah-langkahnya jadi temen-temen kalau memang ada kesulitan boleh komen aja di bawah ya nanti kalau untuk surat permohonan dan pembuatan ICP nya atau pengajuan ICP nya surya cantum juga deh di link deskripsi dan sawah surya bikinkan file-nya ya biar langsung bisa di download nggak usah izin-izinan pakai Google Drive jadikan lebih enak gitu ya temen-temen ya mungkin itu aja yang bisa surya sampaikan terima kasih banyak mudah nonton sampai akhir lupa like dan subscribe-nya untuk dukung surya lebih aktif lagi secara apa-apa yang memang harus di-share seperti itu temen-temen ya